Anggaran kesehatan tahun ini naik dari tahun sebelumnya, meski pemerintah sudah mencabut status PPKM. Kementerian Kesehatan beralasan tahun ini akan fokus dengan transformasi kesehatan. Tahun ini anggaran kesehatan naik. Di tahun 2022, anggaran kesehatan sebesar 130,4 triliun rupiah. Di tahun ini, 2023, anggaran kesehatan naik menjadi 169,8 triliun rupiah. Jika kita rinci dari anggaran tahun ini, dari jumlah tersebut diproyeksikan Rp88,5 triliun rupiah untuk transformasi kesehatan sebagai pos terbesar. Alokasi Rp6,06 triliun rupiah untuk layanan primer melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, sekunder, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Rp18,15 triliun rupiah untuk peningkatan akses dan mutu layanan. Rp1,48 triliun rupiah untuk peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat ketahanan tanggap darurat. Rp49 triliun rupiah untuk sistem pembiayaan kesehatan. Transformasi SDM yang akan digunakan dalam penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, serta kemudahan penyertaan tenaga kesehatan dalam dan luar negeri, sebesar Rp4,18 triliun rupiah. Teknologi kesehatan dianggarkan Rp540 miliar dan angka Rp9,04 triliun untuk belanja pegawai, belanja operasional perkantoran. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk mengatasi pandemi sudah secara tegas membatasi fokus biaya penanganan COVID-19 hanya berlaku sampai akhir 2022. Lalu ketika Presiden Jokowi mencabut status PPKM, bagaimana biaya pengobatan pasien COVID-19? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami malam ini, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Selamat malam, salam sehat semua. Salam sehat. Pak Syahril, sebenarnya seperti apa ini penyesuaian anggaran kesehatan untuk tahun ini? Apakah memang setelah anggarannya ini naik, tapi alokasi untuk penanganan COVID-19 ini ditiadakan, Pak, untuk tahun 2023 ini? Ya, tentu anggaran COVID-19, sebagaimana yang diumumkan Bapak Presiden, maupun Menteri Kesehatan, masih akan ditanggung ya. Insya Allah di tahun 2023, sampai kemudian pandemi, masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk pembiayaan COVID-19 ini. Nah, anggaran yang tadi menikah jauh, memang sebagian besar diserujukan untuk transformasi kesehatan. Nah, baik itu transformasi layanan primer, lujutan, SDM, teknologi kesehatan, dan pembiayaan. Nah, sehingga dalam itu cukup naik ke peniputan untuk memiliki transformasi di sistem layanan kesehatan itu. Oke, dari tadi kita lihat kan bagaimana rinciannya ya, terkait dengan anggaran-anggaran yang dialokasikan di tahun 2023 ini untuk Kementerian Kesehatan. Tapi kan memang di sana tidak tertulis untuk soal alokasi di COVID-19 begitu, anggaran untuk penanganan COVID-19. Nah, ini sebenarnya alokasinya seperti apa Pak? Karena tadi Anda mengatakan masih ditanggung, tapi kan kalau kita mengacu tadi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebenarnya sudah berakhir di tahun 2022 ini. Penjelasan dari Anda seperti apa Pak? Seberapa besar Pak alokasinya dari anggaran? Saya kurang tahu persis untuk jumlahnya, tetapi secara umum, Pak Presiden sudah memberitakan informasi loka-lokaan di Kesehatan, bahwa perbiayaannya masih berada di tahun 2022, dan perusahaan saya melalui perbiayaan BGPS atau Jaman Kesehatan Nasional ini. Oke, jadi anggaran tahun ini naik, begitu ya menjadi Rp169,8 triliun, namun anggaran untuk vaksin dan juga perlindungan pasien COVID ini seperti apa Pak secara detailnya? Karena kan pemerintah juga mencantangkan pasien COVID agar bisa mandiri begitu untuk mencari obat COVID sendiri. Ya, jadi begini, untuk vaksin tetap sampai di tahun 2022, untuk vaksin yang selama ini ada, vaksin 1, 2, boster, 1, dan boster, 2, ambulansia. Hanya saja yang untuk anak-anak di bawah 6 tahun, masih berikan di sebelahnya, menolih, mandiri ya. Artinya itu belum masuk ke program nasional. Nah, sedangkan untuk pembayaran perawatan pasien, saya lagi ingin menampaikan, perusahaan tetap mencari pembayaran pasien-pembelajaran tersebut sampai dengan disambutnya kedaruratan kesehatan masyarakat. Baik, untuk vaksin ini masih ditanggung oleh negara ya? Betul, terima kasih Pak. Oke, lalu ini kan dari informasi yang beredar juga sebenarnya terlihat bahwa pemerintah ngepus masyarakat agar lebih mandiri. Nah sebenarnya bagaimana pemerintah menjamin ini akan sejalan juga dengan target vaksinasi ke depannya Pak? Ya, jadi gini, menggeser atau bagaimana mengajak meningkatkan strategisi masyarakat, itu dimana dari puas padaan dan kebisikuluhan untuk proses kesehatan, di mana masyarakat harus itu bertanggung jawab, itu bersama-sama untuk mengawal ini, karena kita masih dalam masyarakat demi COVID. Jadi masyarakat harus diterapkan serta dalam bagian. Yang kedua, untuk vaksin, pemerintah masih menampilkan bahwasannya vaksin poster 1 maupun poster 2, itu masih ditanggung oleh pemerintah. Jadi belum ada informasi atau kebisikuluhan di mana poster ini akan menjadi tanggung jawab atau bayar sendiri bagi masyarakat. Jadi kami diterapkan bahwasannya vaksinasi 1, poster 1 maupun poster 2, selanjutnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke, baik. Pak Syaril, ini satu lagi Pak terkait dengan penyeragaman standar obat. Ini kedepannya, penyeragaman standar obat ini seperti apa sebenarnya detailnya Pak, yang bisa digunakan pasien COVID, jenis obatnya, lalu dosis obatnya. Karena kan tadi saya sempat menyinggung ya, bahwa masyarakat ini seperti dipus begitu oleh pemerintah untuk bisa mandiri dalam menghadapi COVID-19 di tahun ini. Jadi pertama, untuk penyeragaman ini atau penyeragaman itu pertama mulai dari diagnostik Pak ya. Jadi untuk diagnostik pemeriksaan antigen ataupun PCR, itu diharapkan masyarakat itu membuatnya suatu self-assessment. Artinya inilah tanggung jawab kewaspadaan masyarakat, apabila dia bergegala, batu, ilet, dan mamatum. Jadi kita boleh melakukan pemeriksaan yang mandiri, sendiri ya. Dan pemeriksaan ini masih sebagian bisa ditanggung oleh pemerintah. Jadi antigen, PCR bisa dilakukan di aktivitas klasik kita ke aktivitas kesehatan. Nah, dengan obat, itu memang sudah ada setanggapnya. mulai dari jualan ringan, jualan segang, jualan bugi, itu sudah ada perdomannya. Jadi tidak boleh seorang dokter atau berfasid melakukan pengobatan-pengobatan di luar perdoman yang sudah disusatkan oleh penyakit yang kesehatan. Artinya obat ini sudah bisa dicari bebas oleh masyarakat ya, Pak? Oh, ya. Apabila terima kasih. Ya, oke. Ya, baik. Jadi obat tempat itu masih ditanggung oleh pemerintah. Jadi dia, dia jualan ringan, jualan sedang, berat maupun, apa namanya, kritis. Nah, apalagi kita melalui dengan telemedicine, saat ini keberuntungan masih mengikuti kebijakan yang lalu bahwasannya telemedicine untuk pasien-pasien yang masih jualan sedang, itu masih menjadi tanda pemerintah dan diberikan secara gerak. Baik. Terima kasih, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syaril, atas penjelasannya, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.